Intro Halo guys, ketemu lagi nih dengan Pilih Mana Kali ini kita akan bahas tentang bisnis properti nih guys Di zaman sekarang ini kebutuhan properti semakin meningkat Karena kebutuhan masyarakat untuk tempat tinggal semakin meningkat dari tahun ke tahun Tak semua orang punya kemampuan finansial yang bisa membeli rumah Maka kontrakan dan kos-kosan sangat diminati Nah sudah tentu bisnis properti semakin menggiurkan sekali guys Jadi mana sih yang lebih menguntungkan bisnis kontrakan atau bisnis kos-kosan Mari kita bahas guys Sebelum lanjut ke topik bahasan kita Support kami ya guys dengan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi Agar kami bisa membagi informasi yang bermanfaat untuk kita semua Kelebihan bisnis kos-kosan Targetnya sudah pasti anak kos Tentunya kamu harus mempertimbangkan budget Target pasar Tarif Dan lokasi Jadi Pilihlah lokasi yang mudah dijangkau oleh target pasar Anda Seperti di dekat kampus Perkantoran Atau di lingkungan industri Lalu apa sih kelebihan bisnis kos-kosan Tetap disimak ya guys Satu Permintaan rumah kos yang tinggi Iya dong Pangsa pasar mahasiswa dan karyawan adalah peminat paling tinggi untuk bisnis kos-kosan Dan setiap saat terus bertambah Sudah pasti Aset dan income bisnis kos Anda akan lebih meningkat Tapi Nggak se-instant itu juga ya guys Kamu harus menemukan trik Gimana caranya agar kos-kosan kamu ramai penyewa Nah salah satu triknya Bangunlah kos-kosan di sekitar kampus atau kantor Pasti memudahkan calon penyewa kos mencari tempat kos-kosan kamu 2. Penghasilan rutin jangka panjang Tentunya guys Penghasilan rutin setiap bulan atau tahunan Akan diperoleh dari penyewa kos tadi Bagaimana tidak Dengan peraturan setiap penyewa harus membayar setiap bulan sekali atau per tahun Maka Anda akan mendapatkan penghasilan dari semua penyewa kamar Bayangkan saja Jika kamu memiliki 10 kamar Dan setiap kamar misalnya ditarif 300 ribu dalam satu bulan Maka Anda akan mendapat penghasilan 3 juta dengan tanpa mengeluarkan tenaga kasar Mungkin untuk mengganti listrik, air, perawatan Tidak akan sampai menghasilkan uang 2 juta Nah percayakan kalau bisnis kos-kosan itu adalah penghasilan rutin jangka panjang 3. Pengelolaan yang murah Tidak perlu setiap hari kamu membersihkan atau merawat kos yang kamu punya Ada banyak cara agar kos-kosan kamu tetap terjaga pengelolaannya Tanpa langsung dari tangan kamu Misalnya, kamu bisa mempekerjakan orang yang bisa dipercaya mengelola kos Tapi untuk masalah keuangan sebaiknya kamu aja deh yang langsung turun tangan 4. Peluang buka usaha lain Kamu bisa membuka usaha lain yang bisa disediakan di kos dan mendapatkan penghasilan tambahan Bagi anak kos guys, toko kelontong, laundry, dan warung nasi itu penting Apalagi di kosan kamu sudah kamu buka usaha tersebut Sudah tentu mereka tak perlu cari lagi di luar kos kamu Sudah tentu kan keuangan kamu akan bertambah dengan membuka usaha yang disebutkan tadi Kelebihan membangun kontrakan Nah, buat kamu yang ingin mendirikan rumah kontrakan, ini penjelasannya Tetap ditonton ya guys 1. Membangun kontrakan memiliki market yang sangat besar jika dibandingkan dengan membangun bisnis kos Kamu dapat menyewa rumah dalam jangka waktu minimal 1 tahun atau 3 hingga 6 bulan Dengan memberikan DP dalam jangka waktu yang telah disepakati 2. Biasanya harga sewa rumah kontrakan memiliki kenaikan minimal 5% dari harga sewa tahun sebelumnya Jadi, uang yang kamu terima akan lebih banyak dibandingkan sebelumnya Apalagi jika rumah kontrakan yang dibangun tidak hanya satu 3. Kelebihan selanjutnya yaitu Untuk rumah kontrakan, semua akan dibayar di muka Jadi, untuk mengontrol tagihan akan lebih minim dibandingkan bisnis kos yang setiap bulan harus dipantau dan ditagi Belum lagi ada penyewa yang tidak bertanggung jawab dan tidak tertib dalam administrasi pembayaran Memiliki bisnis kos-kosan atau kontrakan memang harus memerlukan mental yang kuat Apalagi bisnis besar Haruslah dibarengi dengan bimbingan orang-orang profesional dan disiplin pribadi yang kuat pula Nah, dari penjelasan masing-masing antara bisnis kos-kosan dan kontrakan yang telah kamu tonton Waktunya guys, kamu menentukan lebih pilih mana Antara membangun kos-kosan atau kontrakan Semua dikembalikan ke kebutuhan dan budget serta kemampuan masing-masing ya Terima kasih ya guys, sudah menonton video kami Tonton juga video pilih mana yang lainnya yang sudah kami sediakan untuk Anda Suka video seperti ini? Jangan lupa klik subscribe untuk mendapatkan video terbaru Dan berikan opini Anda pada kolom komentar di bawah ini Terima kasih guys Sub indo by broth3rmax